Kisah cinta dan tahta Sunan Gunung Jati dengan enam istri cantik, serta misi penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Sunan Gunung Jati melaksanakan tugas penyebaran agama Islam di Pulau Jawa melalui pernikahan dan memiliki enam istri. Sunan Gunung Jati menikahi enam istri yang berasal dari putri tokoh-tokoh penting untuk membantu menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Dengan menikahi enam istri, Sunan Gunung Jati berhasil mendapatkan pengaruh yang luas dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Dilansir dari kanal YouTube Mayora Media pada Jumat, tanggal 8 Desember tahun 2023, disebutkan bahwa enam istri dari Sunan Gunung Jati dinikahi pada waktu yang berbeda. Dalam sebuah naskah tasawuf yang tidak berjudul atau naskah kuningan yang diterjemahkan oleh Aman Wahju. Disebutkan bahwa pernikahan Gunung Jati dilakukan setelah ia belajar di bawah bimbingan seorang ahli membaca Al-Quran, yaitu Pangeran Magdu, putra dari Raja Andalusia. E-6 istri Sunan Gunung Jati tersebut adalah sebagai berikut. 1. Yigedeng Babadan Kisah dimulai ketika Sunan Gunung Jati berhasil membantu Yigedeng Babadan mengelana budak untuk mengatasi Pacek Leng. Yigedeng Babadan menerima Sunan Gunung Jati untuk belajar agama Islam dan menjodohkannya dengan Yigedeng Babadan. Menurut naskah kuningan, pernikahan pertama Sunan Gunung Jati ini tidak menghasilkan keturunan. 2. Nyirara Jati Nyirara adalah putri dari seorang ulama terkenal di Cirebon, Syedatukahdi atau Syed Nur Jati. Diketahui bahwa Syed Nur Jati juga ikut serta dalam penyebaran agama Islam bersama Sunan Gunung Jati. Dalam perjalanan penyebaran agama Islam, Sunan Gunung Jati bertemu dengan Nyirara. Pernikahannya tercatat dalam naskah ilmu tasawuf yang berberjudul Merta Singa dan dikarunia dua orang putra, yaitu Pangeran Jayakalana dan Pangeran Bratakalana. 3. Nyeimas Pakungwati Dalam buku Cirebon dalam lima zaman abad ke-15 hingga pertengahan abad ke-20, disebutkan bahwa pada tahun 1479, Pangeran Cakrabuana menyerahkan kekuasaannya kepada Sunan Gunung Jati. Pada saat itu, Sunan Gunung Jati resmi menikahi Putri Pangeran Cakrabuana, Nyeimas Pakungwati. Setelah memperoleh kekuasaan di Cirebon, Sunan Gunung Jati mengubah kekuasaan menjadi kerajaan Islam untuk menyebarkan agama Islam sampai keluar Cirebon. Tidak dijelaskan mengenai keturunan dari pernikahan ini. 4. Yei Tepasari Rara Tepasan Sunan Gunung Jati menikah dengan Putri Nye Gedeng Tepasan, yaitu Rara Tepasan. Rara Tepasan juga merupakan cucu dari Raja Majapahit, Sri An Rara. Identitas Sri An Rara tidak secara pasti disebutkan dalam naskah kuningan. Namun, dalam beberapa literatur disebutkan bahwa Sunan Gunung Jati bertemu dengan Rara pada akhir abad ke-15, saat Majapahit dipimpin oleh Raja Singawikrama Wardana. Pernikahan ini dikarunia dua orang anak, yaitu Ratu Ayu dan Pangeran Pasarian. 5. Yei Kaung Hantan Asal usul Yei Kaung menjadi perdebatan, ada literatur yang menyebutkan bahwa ia adalah adik dari Bupati Banten pada saat itu, dan ada juga literatur yang menyebutkan bahwa ia adalah adik Rabu Mandi Petak atau Dipati Cakwang. Sunan Gunung Jati bertemu dengan Yei Kaung di istana tak berpenghuni di daerah Pakuan. Mereka melangsungkan pernikahan dan dikarunia dua orang anak, yaitu Ratu Binahon dan Pangeran Seba Kingkir. 6. Syarifah Bagdadi Syarifah adalah putri dari Sultan di Bagdad yang diperintahkan untuk menyebarkan agama Islam di Jawa bersama saudara-saudarnya, yaitu Syarif Abdurrahman dan Syarif Abdurwahim. Ketiganya berguru di bawah bimbingan Syekh Nur Jati dan diperkenalkan kepada Pangeran Cakrabwana, pendiri Cirebon. Syarifah Bagdadi menikah dengan Sunan Gunung Jati dan bersama-sama mereka menyebarkan agama Islam di wilayah Cirebon. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!